Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat seiman Apa kabar anda hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya untuk anda Kali ini Islam dan Sins Official akan membahas tentang Al-Quran dan Sins yang membuktikan Bahwa langit ternyata dipenuhi oleh pintu-pintu Untuk mengetahui hal ini, simak melaparannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya di Islam dan Sins Official Namun sebelum lanjut, baiknya mari bersama klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi Untuk menebarkan syiar da'wah Islam yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Salah segi pertahanan Allah yang memiliki luas tak terhingga adalah langit Namun, pernahkah anda mendengar tentang pintu-pintu langit? Dikutin dari buku pintar Sins dan Al-Quran Mengerti mukjizat ilmiah firman Allah karyat dokter nadiah tayyarah? Kitab suci Al-Quran Menyatakan bahwa langit dipenuhi pintu-pintu yang tidak terkira jumlahnya Firman Allah di dalam Al-Quran Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit Lalu mereka terus menerus naik ke atasnya Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir Quran Surat Al-Hijr Ayat 14 hingga 15 Ayat tersebut diturunkan oleh Allah untuk menanggapi sikap keras kepala dari orang-orang kafir Quraish Yang menentang ajaran Rasulullah SAW Dan merasakan ayat tersebut Dimisalkan bahwa seandainya Allah SWT membukakan pintu langit untuk mereka Dan membantunya naik ke langit untuk melihat keindahan ciptaan Allah dan kekuasaannya Biscaya mereka akan mengeluhkan penglihatan mereka Mereka akan memustahkan penglihatan dan juga nalar mereka Semua itu hanya upaya mereka untuk mengingkari kebenarannya Disebabkan sikap mereka yang keras kepala Malah karena itu, kedua ayat tersebut tergolong dari dua mujizat terbesar dari astronomi Sejak beberapa dekade terakhir, peneliti membuktikan bahwa langit tidak kosong Tetapi langit dipenuhi oleh materi-materi seperti hidrogen, helium, oksigen, nitrogen, neon, wap air, sinar merah, desinar X, bahkan sinar gamma, dan lain sebagainya Semua hal tersebut meyakinkan bahwa langit adalah bangunan yang kokoh, dipenuhi materi dan energi Tidak dapat diterogos kecuali melalui pintu-pintunya Sebagaimana langit yang dipenuhi pintu-pintu yang kokoh Tingkat teratas dari atmosfer yang membungkus bola bumi juga dipenuhi oleh pintu-pintu Dengan demikian, apabila pesawat antariksa hendak keluar dari atmosfer bumi Maka pesawat tersebut harus menempuh sudut-sudut tertentu dan jalur-jalur tertentu Agar selamat dari area gravitasi bumi Dan begitu pula saat pesawat antariksa ingin kembali dari luar angkasa menuju bumi Ia pun harus masuk melalui pintu-pintu dan jalur-jalur tertentu Dan apabila dia tidak melalui jalur tertentu tersebut Maka ia akan tetap berada di luar angkasa Ataupun dapat terbakar oleh atmosfer Hal ini pernah terjadi pada sebuah pesawat antariksa Dimana pesawat tersebut hampir tidak bisa mengetahui pintu yang harus dilaluinya Untuk memasuki atmosfer bumi Dan setelah melakukan berbagai upaya Pesawat tersebut akhirnya berhasil menemukan pintu itu Dan masuk ke atmosfer bumi melaluinya Hingga pesawat tersebut dapat kembali dengan selamat Dengan demikian, hal ini membuktikan Bahwa Al-Quran benar adanya Bahwa langit-langit memiliki pintu-pintu Maha besar Allah atas segala kekuasaannya Maha benar Allah atas segala firmanya Allahuaklam disawak Terima kasih telah menonton channel ini Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini Karena sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton